Pada rapat paripurna ke-6 masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022 yang dilaksanakan pada selasa 12 April 2022 tersebut telah disampaikan Ketua maupun anggota tim Pansus LKPJDPRD Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2021 yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Seruyan. Untuk susunan keanggotaan panitia khusus LKPJDPRD Kabupaten Seruyan yakni Harsandi sebagai Ketua tim Pansus LKPJDPRD Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2021 dilanjutkan dengan Wakil Ketua Salidin. Selain itu untuk anggotanya yakni Koling Irawan, Rudi Hartono, Mutmainah, Hari Darmawan, Bejorianto, Arahman, Haji Samsudin, Deni Rahmadani, Haji Nur Hasan, Sukran Makmun, Mistius, dan Tarunajaya sebagai Sekretaris bukan anggota. Ketua tim Pansus LKPJ Harsandi mengharapkan untuk panitia khusus LKPJ Seruyan tahun anggaran 2021 yang agar kedepannya dapat memantau dan memastikan kesesuaian di lapangan dengan LKPJ yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan. Dari Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Jayaku Suma, Sampit Ivi melaporkan. Terima kasih telah menonton!